Dalam rangka akselerasi ekspor 2019, Karantina beserta Forkopimda lainnya melakukan launching pelepasan ekspor Hollywood yang ketiga kalinya. Launching ini dirismikan oleh Wali Kota Tarakan, Hairul pada Senin pagi. Launching ini merupakan upaya pemerintah dalam mengembalikan kejayaan industri kayu lapis mulai menampakkan hasil. Komoditas asal tanaman hutan yang pernah menjadi primadona sebagai penghasil devisa ekspor non-migas menempatkan Indonesia sebagai produsen kayu lapis terbesar di Indonesia. Pelepasan launching ini juga dihadiri langsung dari Kepala Bidang Kepatuan Perkarantina, Badan Karantina Pertanian Pusat, Wali Kota Tarakan, dan Forkopimda lainnya. Selain itu, Wali Kota juga melakukan pemotongan pita sebagai simbol launchingnya ekspor Kewipot Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya secara internasional kita juga melakukan perlindungan belitera dengan belitera-belitera supaya semua persatuan-persatuan itu sebelum barang kita di ekspor bisa clear, sehingga tidak ada lagi halangan sampai di luar negeri. Nanti jangan sampai ekspor kita sampai di luar negeri diklaim ini punya ini, ini punya ini gitu. Nah kita dalam kebelah-belah kita juga bisa seperti itu. Intinya memang dengan aselasi ekspor kita memberi kemudahan kepada para ekspor melalui Bupiti Karantina yang ada di tempat-tempat di daerah. Dalam sambutannya, Hairun menyampaikan, produk ekspor kayu lapis kali ini menjadi penanda bahwa Indonesia memiliki peran yang sangat strategis dalam ekonomi di Indonesia Pasifik. Selain itu, Wali Kota Tarakan ini sangat mengapresiasikan atas pembangunan bidang pertanian yang dilakukan pemerintah pusat kepada program-program termasuk percepatan layanan bidang karantina. Depan ini semuanya ekspor namun dari sini lah. Tidak melalui lagi pintu Surabaya, pintu, pintu apalagi, pintu Jakarta. Kan kita juga punya pelabuhan. Dan ini juga memang pelabuhan kita dari Kementerian Kodahangan sudah ditunjuk sebagai pelabuhan ekspor dan impor untuk produk tertentu. Namun-mennan nanti bisa diperluas lah. Kalau bisa diperluas artinya kan bisa langsung. Sebagai tindak lanjut program percepatan, Barantan juga secara serentak mengiatkan program Ayo Galakan Ekspor Produk Pertanian oleh Generasi Melenar Bangsa atau Agro Gemilang. Program yang ditunjukkan untuk generasi penerus bangsa di masa mendatang untuk mulai merintis usaha eksportasi komoditas pertanian dengan memenuhi persyaratan ekspor perkalantina. Riko Jeperson, TBT